Untuk meningkatkan minat baca masyarakat diperlukan inovasi dan materi yang menarik. Hal tersebut disadari oleh perpustakaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini minat baca masyarakat menurun lantaran dunia sekarang ini berada di era digital dan keterbukaan informasi melalui media daring. Sehingga hal tersebut menurunkan minat baca melalui alat konvensional melalui buku. Hal inilah yang menjadi pembahasan pada kegiatan peningkatan indeks literasi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan secara virtual dan sekaligus dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman Perpustakaan Nasional RI dan Peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Kota Palanggaraya. Dan turut menjadi narasumber yakni Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dan Wakil Ketua Komite 3 DPD RI Muhammad Rahman, Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Tengah Yulistra Ivo Azari dan Rektor IAIN Palanggaraya Hairil Anwar. Saat ini kemudahan memakai gawai atau telpon pintar semakin mengerus minat baca. Terlebih kecepatan perkembangan teknologi juga mempengaruhi referensi bacaan. Bertolak dari hal tersebut, perpustakaan daerah Kalimantan Tengah dituntut untuk semakin berinovasi, terlebih untuk menarik minat masyarakat dalam membaca dan mengunjungi perpustakaan. Salah satunya menambah referensi bahan baca, menciptakan suasana ruangan baca yang asri, serta layanan perpustakaan yang ramah, sehingga minat baca masyarakat dapat naik dan wawasan serta jendela dunia terbuka luas agar dapat menciptakan sumber daya manusia berkualitas dari media baca. Kalau kita ingin melihat dari kondisi hari ini, masih terkesan konvensional dengan menyiapkan perpustakaan dan literatur buku yang beraneka ragam. Masalahnya itu bukan hanya era digitalisasi dengan orang suka membaca lewat handphone, tetapi bagaimana ketertarikan orang datang ke perpustakaan. Kalau kita melihat seperti di Provinsi Riau, mereka punya, Femprovnya punya perpustakaan besar sekali. Luar biasa, saya pernah kunjungan kerja ke sana. Nah, orang tertarik masuk ke perpustakaan itu perpustakaannya harus nyaman, buku harus komplit, di dalamnya itu harus dingin, harus nyaman orang bisa masuk ke perpustakaan. Literasi itu tidak hanya bicara tentang penyediaan bahan semuanya, tapi literasi yang berbasis inklusi sosial. Jadi, kesesuaian dengan kebutuhan. Misalnya di daerah situ adalah komunitas utamanya adalah berkenaan dengan pertanian, maka akan kita support dengan materi-materi bahan-bahan yang berkenaan dengan peningkatan usaha pertanian. Terus, kayak mungkin di daerah-daerah tertentu, mungkin ada perikanan, maka disesuaikan dengan kondisi inklusi sosial setempat. Rencananya, tahun 2022 nanti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah provinsi akan menganggarkan dana dari pemerintah pusat untuk penambahan fasilitas penunjang seperti gedung dan fasilitas pelayanan yang lainnya. Tim Liputan TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.